Yo 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 para pasukan penjelajah galaksi semuanya ketemu lagi ya bareng gue missing cu Yo temen temen jadi di video kali ini gue ingin menunjukkan bahwa game infinite galaxy itu semakin hari semakin mirip dengan eroka ya secara gameplay Dimana kali ini gue ingin menunjukkan gameplay bermain wheel temen temen Ya jadi di infinite galaxy ini juga ada wheel yang nanti akan berhadiah dalam tanda kutip flagship Dimana flagship ini sendiri adalah setara dengan komentar kalau di game eroka Nah jadi di video ini gue akan menjelaskan sedikit mengenai gameplay wheel di game infinite galaxy ini Beserta juga memberikan komentar tentang wheel kali ini temen temen yang berhadiah flagship odysia Jadi seperti yang temen temen lihat di depan kalian bentuk wheel dari infinite galaxy adalah seperti ini ya Dimana hadiah utamanya tentu saja adalah blueprint fragment dari flagship ada 4 dan 20 Lalu juga ada hadiah hadiah hiburannya ya temen temen seperti speed up Lalu juga resources dan juga beberapa item untuk menaikkan experience baik dari flagship maupun crew Nah untuk jackpot nya itu adalah 20 ya kalau misalkan di wheel nya eroka kan 8 Lalu untuk hadiah hiburannya adalah 4 kalau di wheel eroka itu adalah 1 Dari perbandingannya sebenarnya masih lebih generous ini ya kalau ini kan perbandingannya adalah 1 banding 5 kalau di rokokkan 1 banding 8 Tapi yang gue agak sedikit nyesek adalah kenapa ini cuma 4 gitu loh 4 bukan 5 Karena sebenarnya kalau ini 5 ya temen temen kalian itu bisa men summon 1 flagship itu kalau paling sial ya Itu membutuhkan 25 spin 20-25 ya gak mungkin lah kalian gak dapat 4 ini sekali aja dari 25 kali muter gitu Kenapa harus 4 jadi kan minus 1 gitu loh Cuma itu ya gue gak tau lah ya pertimbangannya dari developernya Lalu juga disini gue melihat bahwa banyak juga speed up ya Cuma yang gue gak demen adalah speed up speed up ini menurut gue agak tidak berguna sih kalau menurut gue ya Kayak contoh ini rank repair nih Kenapa masuk sini gitu loh kenapa bukan yang masuk sini itu adalah yang universal Ini pun juga ya berguna sih tapi akan lebih baik itu yang universal gitu loh Kalau ditaruh yang kayak gini tuh jadi khusus untuk suatu hal tertentu Dan ini gue yakin akan menjadi problem di light game nanti Lalu juga kayak semacam item-item kayak gini menurut gue ini gak terlalu layak sih Untuk jadi hadiah untuk di wheel Karena gak worth it sih menurut gue ya Tapi ya mungkin ada pertimbangan sendiri dari developer Jadi itulah bentuk wheel untuk di infinite galaxy ya temen temen Dan sama seperti Eroka disini juga akan ada bonus-bonusnya Setiap kali kalian memutar dalam jumlah tertentu Dan kalau Eroka kan bonus maksimalnya itu adalah ketika kalian muter 100 kali ya Kalau disini maksimalnya adalah ketika kalian muter 180 kali Dan untuk jumlah cost yang kalian keluarkan untuk setiap kali muter itu mirip-mirip Eroka ya temen temen Jadi pertama kali nanti kalian mendapatkan gratis Lalu 400 ya 400 korium Korium itu setara dengan gems ya kalau di Eroka anyway Lalu kalau misalkan kalian ingin muter 5 kali adalah 3600 Ini juga mirip kayak Eroka kayak gitu Nah itulah tadi tentang sistem wheel di dalam game ini Sekarang gue akan membahas sedikit mengenai wheel dari hadiah utama Odyssey ini temen temen Odysseus ini ya atau Odyssey Ini sebenarnya adalah flagship yang tipikanya defensive Nanti kalian bisa lihat disini Ini adalah tipikal defensive dan dia itu adalah sifatnya mixed troop Jadi jenis apapun yang kalian masukin disini itu masuk Buat gue sebenarnya ini gak terlalu worth it untuk kalian pilih ya sebenarnya Tapi tapi karena ini pertama kalinya gue membuat konten soal wheel Jadi mungkin gue akan mencoba untuk mengincar sampai ke summon Kaligus memberikan kalian bayangan mengenai seberapa besar sih red untuk kehokian di wheel di infinite galaxy ini Dan anyway memang games gue atau korium gue saat ini cuma sedikit ya 330 dan gue akan top up wheel Karena di game ini gue bukan F2P ya Apa itu F2P di game ini? Kasian sekali mereka yang F2P Jadi gue akan top up sebentar ya temen temen untuk menambah jumlah games gue Ini akan gue skip Dan tadaaa ini sudah gue top up beberapa kali Dan kalian bisa lihat jumlah korium yang gue punya sekarang itu udah 20 ribuan temen temen Jadi sekarang mari kita langsung masuk untuk mencoba perjudi di wheel di infinite galaxy ini Namanya adalah Syracuse Lucky Wheel Gue akan mencoba mengincar untuk mendapatkan at least 25 kali muter ya Supaya dapet bonus 45 ini Supaya gue bisa summon gitu Kita coba kehokian kita Oke yang pertama Oke dapet resources Tuh gue paling gak suka yang itu anjing anjing Astaga Tuhan Tikusnya jilid jilid dong Oke plasma tapi gue masih lama banget menggunakan plasma Astaga Oke ini yang pertama menurut gue agak gak hoki ya Sama sekali gak dapet blueprint Dan gue paling gak suka dapet ini sebenernya Menurut gue ini paling useless sih buat gue pribadi ya temen temen Ini oke lah ya Walaupun gak worth it secara korium Ini aja sih yang gak lumayan Jadi gue membandingkan worth it atau tidak worth it itu adalah dari Per satu kali muter ini Kalau muter ini kan 3600 ya 5 kali Dan berarti satunya itu adalah 720 korium Nah gue membandingkannya dengan bundle-bundle yang bisa gue beli Jadi perbandingan bundle to bundles Dan gue membandingkannya dengan ini nih Threat center ini Dari VIP shop Karena disini juga ada VIP shop temen temen Buat gue yang pertama ini gak hoki sih Oke kita coba ya Ini adalah putaran kedua temen temen Please Kasih lah 20 Gue content creator dulu Masa kulit banget Oke not bad Not bad Astaga nyaris dong Astaga gue paling gak suka dapet speed up yang Aduh my god Gue paling gak suka dapet speed up ini nih Ini gak guna sih buat gue Sumpah Sumpah gak guna banget Aduh Oke lah Kita dapet 20 ya temen temen Ini udah 12 kali muter Kita coba lagi Ini adalah putaran ketiga Oke not bad Not bad Really not bad Gue paling benci dapet itu Astaga dikasih terus speed up nya dong Oke not bad Resources masih not bad temen temen Karena kita banyak banget makan resources Di early game ini untuk Oke Oke ini much better lah Ini much better lah Karena kalian dapet speed up nya itu yang build At least build ataupun Ship building itu masih mending Kalau kalian dapet yang repair Buset deh Dusless banget yang repair itu Oke ini yang putaran keempat ya harusnya Ya putaran keempat Let's go Astaga Ya ampun Berhentinya di 20 dong Oke not bad Astaga Gue benci banget kalian lihat ya Itu tipis banget gitu Kayak Berhenti di 20 tapi Nah sudahlah Dan lagi-lagi gue dapet ini Oke Berarti ini yang terakhir ya Yang terakhir Ini yang kelima Kita lihat temen temen Dapet apa Mudah-mudahan 20 dong Masa susah banget sih yang dapet yang 20 Bantu lah sistem Supaya nanti ini bisa jadi promo kan Supaya banyak yang top up buat build Oke 4 lagi Oke Oke 20 dong guys Guys 20 guys Oke 4 lagi Astaga Oke tapi ini much better sih Much better Ini yang paling bagus sih Di terakhir ini Oke jadi kalian lihat ya Gue udah nyoba muter 25 kali 5 kali kesempatan yang ini Tidak ada dapet yang 20 sama sekali Tapi gue dapet beberapa kali yang 4 Kalau gak salah total 5 kali yang 4 Nah harusnya Ini udah lebih dari cukup Buat nge-summon si Odysseus ini Oke Jadi harusnya sudah bisa Cukup memberikan bayangan Buat kalian tentang Bagaimana sih Lucky red Untuk motor wheel di game ini Dan gue akan Men-summon Kapalnya sekarang Start building Tada Dan ya Untuk penjelasan kapalnya Nanti akan gue buat videonya ya Di next video Tapi buat gue sih Sebenernya kapal ini Bukan kapal yang bagus ya Buat gue pribadi sih Jadi Kalau misalkan kalian Modalnya terbatas Menurut gue Tidak usah ikut wheel Yang kali ini Karena nanti wheelnya Juga akan berganti-ganti Jadi flagshipnya Kalau gak salah Next wheelnya Dari Odysseus ini Adalah Artemis Waktu jaman dulu ya Sebelum update Gak tau setelah ini Gitu Tapi pastikan Kalau misalkan nanti Kalian menemukan kapal Yang sesuai dengan Apa yang kalian pilih Dan kalian suka ya Tentu saja Pastikan kalian mengikuti Lucky wheel ini Teman-teman Masih worth it sih menurut gue Apalagi kalau kalian cukup Lokey untuk mendapatkan Yang ini Jadi sekian dari kuliah Teman-teman Untuk video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Tadi sudah gue jelaskan Mengenai sistem wheel Di dalam game ini Dan sudah Ada contoh bayangan lah Tentang Lucky Red Yang ada di dalam game ini Dan kalau misalkan kalian Berminat untuk bermain game ini Jangan lupa Ada linknya Di bagian deskripsi di bawah Nanti kalian bisa klik Dan kalian download Bisa di IOS Di Playstore Ataupun Di emulator Di PC kalian Dan nanti Ketika kalian sudah masuk Ke dalam gamenya Kalian bisa mendapatkan Item starter pack gratis Secaranya dengan Klik di muka sini Ke bagian setting Ke bagian pack exchange Dan ketik namanya Missing Joe 2 Nanti kalian akan Mendapatkan item tersebut Dan kalau misalnya Kalian ada pertanyaan Ada kebingungan Nggak bisa tinggalkan komen Di bawah ya Nanti pasti akan gue Berhasil dengan apa yang gue tau Oke Jadi sampai jumpa Di video-video gue selanjutnya Teman-teman Goodbye